Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ke falisya pb channel pada video kali ini saya akan kongsikan tentang cara membongkar keladipat pari atau pingrai untuk lebih jelasnya sila tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like share serta subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya selamat menonton ini adalah keladi stingray atau keladi pari yang baru saya beli saya akan membongkar keladi ini sebab saya nak tengok takut-takut ada biji keladi tersebut sebab kelihatannya pokoknya sangat besar dan sempur untuk seterusnya adalah saya akan mengangkat pasu ini ke atas oke seperti ini saya akan membongkarnya dengan perlahan-lahan pokok dia sangat besar berat sekali jika mengeluarkan pokok dari pasu kita buat perlahan-lahan seperti ini supaya pokok tidak rusak kelihatan akar barunya sangat cantik dan banyak saya akan mencari biji keladi pingrai atau keladi pari seperti ini jika mencari biji keladi pari kita harus berhati-hati takut akar cedera tapi kemungkinan akar ini juga nantinya akan memburu dan akan tumbuh akar baru pula seperti ini kelihatan akar barunya jika pokok tersebut sihat maka akar baru akan cepat tumbuh minta susah sekali mencari bijinya ini sepertinya ada satu tetapi masih mudah sangat tapi saya akan coba semai jika biji keladi pari ini sudah tua biasanya dia akan besar dan juga warnanya agak kecoklatan tapi mungkin dia masih agak muda atau ibu muda mungkin hanya dapat satu saja tapi tadi ada satu dia masih muda teramal muda jadi saya tak potong keladi stingray atau keladi pari ini termasuk keladi manja dulu saya pernah beli masa saya beli itu penghantarannya sangat jauh sebab itu semua daun saya suruh potong untuk menjimatkan kos penghantaran tetapi sampai di sini tidak berapa lama pokok tersebut mati dulu pokok ini sangat mahal masa saya beli dekat 600 ringgit sekarang pokok keladi sudah murah dan saya akan memasukkan tanah kembali ke pasu nanti jika ada masa saya akan membeli pasu menukarnya dengan pasu tanah liat sebab orang kata pasu tanah liat ini sangat bagus untuk keladi sebab pasu tersebut sangat sejuk berbanding pasu plastik tanah campuran keladi ini adalah pasir tanah bakar sekam bakar dan juga sabut kelapa kelihatan tanahnya begitu cantik dan tidak padat tanahnya gembur tadi saya masa saya tanam tanah saya tidak tanam dalam sangat kemudian saya akan memanfaatkan tanahnya agar pokok tersebut cepat stabil atau bila terkena angin dan pokok tersebut tidak akan tumbang tapi sebagusnya di atas tanah tersebut kita letak benda untuk memberatkan tanah atau pokok biar tidak cepat tumbang dan jika pokok baru kita tanam sebagusnya kita letak di tempat teduh terlebih dahulu setelah pokok kelihatan sihat barulah kita letak di tempat yang agak panas sedikit atau terkena cahaya matahari demikianlah perkongsian video kali ini yaitu tentang cara membongkar geladi stingray atau geladi pari semoga video ini bisa memberi manfaat kurang dan lebihnya saya memohon maaf terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax